Ya oke guys, baik lagi sama gue karena datang gak bisa bohong ya hari ini Kamis 27 April 2023 IHSG hari ini naik ya guys, udah mau 7 ribu nih Semunjak lebaran terus terbang Harusnya Porto lu banyak keren hari ini, banyak-banyak yang hijau ya harusnya Terutama lu yang udah lama juga, harusnya banyak yang hijau Ya kabar gembira lah harusnya buat lu Oke Gue sekarang mau bahas BRIS ya guys, Bank Syariah Indonesia Hari ini turun 1% gak masalah 5 hari dia udah begini 1 tahun udah begini Ya lu yang ambil kemarin di 1000 atau 1200 ya Harusnya udah cuan gede, bahkan 1400 ya Yang nyangkut di atas 3000 Kalau gue pribadi bilang ini bakal ke arah situ ya Udah mulai arah-ara naik Cuma lu harus sabar sih ya, setahun-dua tahun Dan emang labanya sekarang tuh lagi naik gede ya Jadi ini kabar gembira juga BRIS menurut gue ada potensi jadi wonderful company ya Seperti BRI, Mandiri dan BCA Termasuk BNI juga Jadi wonderful company ya Jadi Seperti yang gue jelasin berulang-ulang guys Bahwa wonderful company lu gak perlu TP Gak perlu ya Lu akan Lu diemin aja dan itu akan Membesar terus Lu dividennya akan Dapat makin gede terus Setiap tahun Dan capital gainnya juga akan makin membengkak Membengkak, membengkak gitu ya Itulah Tapi memang lu harus sabar Skopnya itu harus jangka panjang Kalau skopnya masih harian lu susah Atau bahkan skop lu masih pikirannya masih setahun juga susah gitu Ya Skopnya itu harus jangka panjang Terutama yang kayak begini ya Atau wonderful company seperti ini BRIS Saham beredarnya 45 miliar Pemegang saham BRI 17% Mandiri pegang 50% BNI 24% Dan pemegang saham lainnya 7% Jadi kita ada sekitar 7% Kita masyarakat ya Berarti sekitar Ya 4 miliar lembar lah Dipegang masyarakat Oke Dari laba terbaru sih Gue lihat emang ini kelihatan sangat menjanjikan ya Industri syariah Indonesia ini Bangun perbankannya Dan kelihatan bakal makin terus membesar Ada satu Gue sebenarnya gak terlalu paham sistem syariah Tapi gue coba kulik-kulik ya guys Nonton-nonton penjelasan Dari misalnya para praktisi perbankan syariah Dan juga ya ulama-ulama yang juga Terlibat dalam sini ya Ini contoh gue Gue cuma tau ya Misalnya di bidang KPR-nya ya Misalnya Ada satu Keuntungan lah Ibarat Lu di KPR syariah Yaitu fix ya Cicilan lu fix Misalnya di Apa sih setelahnya Akat ya Akat lu 11% Lu akan terus selamanya 11% Sampai lunas Gak berubah-ubah Ikutin bunga floating Ini yang gue tau ya Koreksi gue kalau salah Itu menjadi keuntungan tersendiri ya Buat bank syariah Dibandingkan bank konvensional Dan menurut gue banyak yang Orang bilang Lebih bagus Di bank syariah Untuk hal ini ya Karena lu fix Sebenarnya kalau gue baca Gue dengar-dengar dari penjelasan orang yang Ali di bidang ini ya Yang bikin bank konvensional haram Itu kan dia bunga floatingnya katanya Kalau masalah keuntungannya sih gak masalah Cuma floating Dari yang tadinya 8% Tau-tau udah berubah jadi 14% Gitu Karena itu yang disebut haram Ini yang gue tangkap ya Nah Jadi sebenarnya keuntungan itu Sama sekali tidak haram Ini yang gue tangkap ya Asal lu udah fix lu Dia 11% Yang 11% aja terus Gitu loh Jangan tau-tau lu berubah Ini kan jadi gak benar Nah Inilah yang membuat orang mulai Banyak orang udah mulai Beralih ke bank syariah ya Karena dianggap lebih jelas Sistemnya Nah ada satu Yang gue denger-denger ya Ada satu kelemahan Dibangun Konvensional sih Misalnya kalau lu ambil KPR Kan awalnya murah ya Misalnya awalnya mungkin 8% Atau 7% Pertahun ya Tapi ketika lu udah masuk Bunga floating Itu kayak sekarang lu bisa tembus Sampai 14% Ya Nah konon katanya Katanya ini katanya ya Salah satu kelemahan Bunga konvensional itu Begitu suku bunga naik Bunganya langsung naik cepat Tapi begitu suku bunga turun Dia turunnya lama Jadi Nah Karena alasan inilah ya Alasan inilah Akhirnya ada orang yang menganggap Yang lebih baik lu ambil bank syariah aja Gitu loh Lebih jelas Meskipun awalnya lebih mahal Ya Bunganya lebih mahal gitu loh Tapi endingnya tetap sama Jadi sebenarnya endingnya bakal mungkin lu lebih murah Karena lu fix 11 ya Ketimbang yang konvensional lu sekarang kena 13-14 ya Nah kayak gitu guys Nah ini mungkin salah satu alasan Kenapa di laporan keuangannya BSI ini Gue melihat adanya peningkatan laba yang sangat-sangat Wow Yang 40%an artinya Ya data gak bisa bohong Ya artinya bak Industri ini lagi bertumbuh Ya otomatis lu sebagai investor ketika lu Membaca peluang ini ya Ini bisa jadi wonderful company Bisa jadi peluang buat lu gitu loh Nah itu ya Gue tangkap dari sudut pandang itu aja Oke Kita langsung lihat laporan keuangannya aja BRIS Ekuitas 2025 triliun 2021 naik 335 triliun Eh sorry 335 persen ke 22 triliun 2022 naik gede 48 persen 33 triliun Dan sekarang dia naik 4,44 persen Ke 34 triliun ya Jumlah saham beredar 45 miliar Maka book value 115 13 493 734 Dan sekarang 766 book value nya Hmm Harga rata-ratanya 100 Waktu itu Cepet 2670 1600 Dan sekarang 6690an PBV 1,3 5,4 2,2 Dan 2,21 Sekarang ya Labak 657 miliar Lalu naik 12 Persen Ke 741 miliar 2022 naik 33 persen 987 miliar Dan sekarang Wow Lu gila nih Ini gue akuin gila ya Dia naik 47 persen Ke 1,4 triliun Wow Pasarnya Bodohnya Bodohnya itu ya Kalau dia naik 47 persen Ya bau-baunya Sahamnya akan bergerak Naik 47 persen Bodohnya begitu Sesimpel itu sebenarnya Ya Sebenarnya Nah kalau di tahun Ini yang gue bilang ya Ini kan BRIS nih Potensi dia jadi Wonderful company Seperti BRI Itu tuh gede ya guys Jadi gede Menurut gue kayak gini-gini Nggak perlu TP gitu Misalnya di tahun 2024 Dia naik lagi 40 persen Siap-siap Harga sahamnya terbang lagi 40 persen Lu bayangin aja Apalagi ini kan Seria ini kan Dia masih kecil ya Istilahnya kalau dibandingkan Yang konvensional Masih kecil Otomatik dia Potensi melebarnya Sampai ke seluruh Nusantara ini tuh Indonesia ini Masih gede banget Masih sangat gede banget Potensinya Ya guys Ini kelihatan Ini Ini tumbuh Dasyat banget nih Kemarin gue lihat BNI Cuman BNI Mandiri aja Kemarin Ini mandiri Mandiri Labanya Cuman naik 25 persen Ya Mandiri BNI Mandiri Cuman naik 25 persen Mandiri Itu naik EBNI naik 31 persen Nah BRI Di atas 2 itu Peningkatan labelnya Pertahunnya 47 Hampir 50 Bos Gila Ya Ya ini artinya kan Ini adalah Sebuah data Yang saat ini Kita gak Gak bisa menyangkal Bahwa Antusiasme Orang untuk Menggunakan Bank syariah Itu Makin tinggi Di Indonesia ini Gak bisa lo sangkal Ini datanya Gak bisa lo sangkal Ya Dari peningkatan Ya ditambah Orang makin Antusias Dan pangsa Pasarnya Masih luas Kalau BRI Mandiri kan Ibarat Udah terkenal Dimana-mana Untuk melebarnya Lebih jauh lagi Kan Gak sebesar Potensinya BRIS Misalnya Ya memang Ada satu part Yang menurut Gue Bank syariah Unggul ya Di bagian itu Tadi Lu bunga fix Itu Ya Menurut gue Itu lebih Unggul Memang kesannya Kayak lebih mahal Awalnya Tapi kalau Ditung-itung Di akhir Kayaknya lebih murah Menurut gue Karena lu fix Gitu loh Bunganya fix Untuk baria sini ya Ya makin banyak Yang pakai lah guys Kelihatan ini Noon laba meningkat 47% Kalau 2023 2024 J1 nya naik lagi 40% Waduh siap-siap Udah happy-happy loh Dan 2025 Kalau naik 40% Lagi Lo makin gila lagi Harga saham Nah makanya Gini guys Saham itu tuh Lutskopnya itu Jangka panjang Jangan Jangkanya Satu bulan Satu hari Seminggu Lo berpikir Coba Agak sedikit Jangka panjang Sedikit ya Ini gue kasih Sebuah pemahaman Pasti Harga saham Akan ngikutin Fundamentalnya Di labanya Akan ngikutin Kalau 2024 BRS naik 50% 47% Ya naik lagi Bodohnya Harga sahamnya Akan naik juga 30% 40% 2025 naik lagi 30% Meningkat lagi Terbang lagi Nah itulah yang terjadi Di BRI Selama ini BRI Mandiri BCA dan BRI Mandiri BCA dan BNI Ya itu yang terjadi Ya Harga sahamnya Akan ngikutin Labanya Dormasti Fundamentalnya BRS Bau-baunya Begitu Bau-baunya Ini ya Bau-bau Nibang ROE 12% Saat itu Ini bagus 3% Kali 4 12 Bagus Ini 2 Kali 9 10 Bagus Dan ini 4 Kali 4 16% Ya ini ROE Tertinggi kali ini Jadi Kita bisa bilang Ini peningkatan Enerja terbaik Tahun ini Untuk BRIS Ya Bansyari Indonesia Untuk BSI EPS EPS nya 14 16 21 Dan sekarang 31 Kuartal 4 Waktu itu 25 74 92 Dan ini Berpotensi Tembus 124 Ya Kali 4 Sore Jadi di akhir Desember 2023 BSI Berpotensi Tembus Punya EPS 124 Lihat ya Udah lebih gede Dari tahun al Otomatis Secara bodohnya Harga sahamnya Akan lebih meningkat Itu adalah Apa ya Logika Simple Di saham Seperti itu Sebenarnya Gue udah pernah jelasin Waktu dibikin Gue bikin video BN6 Mungkin nanti Gue bikin video Khususus deh Untuk jelasin Kenapa tuh Harga saham Ngikutin fundamentalnya Kenapa Dan juga nanti Gimana caranya bandar Ngebodohin orang Caranya Apa yang lu sebut Bandar itu Ngebodohin orang Nah itu ada Tapi namanya Barang yang sifatnya Digoreng Nama bandar Itu gak bakal bertahan Karena fundamentalnya Gak ada Gak disitu Ya kayak lu Terjadi di bank digital Sekalang Arto kan Dan yang lain-lain Digoreng tinggi Sama Ya siapapun Oknumnya itu Ya Anta itu Pribadi Atau berjamaah Yang ngegoreng itu Ya dia pada akhirnya Akan turun Karena fundamentalnya Gak disitu Terus nyungsep Sedangkan Barang-barang yang Fundamentalnya kuat Dia bertahan Disitu Pasti Nanti logikanya ada Logikanya ada Kenapa begitu ada Dividend Dividend Oke Ini Baris baru Rupes Gue lupa Gue udah Dapet Simen Cuman Lupa gue Tanggalnya Nggak salah Dalam waktu Dekat Rupes Rupes Dia baru sekali Bagi Dividend Ternyata cuman bagi 25% Yaudah Gitu Jadi 92 x 25% Berarti tahun ini Ini Bentar lagi Kayaknya bulan depan Atau kapan Rupes Gue lupa Tanggalnya Dekat Dalam waktu dekat Mungkin sebulanan Udah Rupes Tahun ini Kemungkinan Dia bagi 23 23 Hilnya 1,38% Di harga Sekarang Dan DPR 25% Tahun depan Tahun depan Kan dia Kira-kira Udah punya IPS 124 Maka Kemungkinan Tahun depan Dia akan Bagi 31 31 Tahun depan Dia akan Bagi 31 Sorry Berapa tuh 31 Dia Sekarang Ya 1,8 Dengan DPR 25% Ya 31 Untuk Tahun depan Ya doain aja DPR Meningkat Ya Bisa aja Terjadi Kayak BNI Kemarin Yang biasanya Dicuman Bagi 25 Semuruh Entah Kenapa Dia mulai Bagi 40% Nah Lu doain aja Nanti Di Rupes Ini Minimal Bisalah 40% Ada Peningkatan Gitu Doain aja Ya Ini guys Untuk Dividenya Memang Yang sedikit Disayangkan Dari DPR Masih 25% Belum Belum Sampai Di Levelnya Untuk Saat Ini Belum Sampai Di Levelnya BRI Bisa Bagi Kemarin 85% BRI Mandiri 60% BCA 50% BNI 40% Nah Doain aja Ini ada Peningkatan Di Dalam BRI S Untuk Harga Fundamental Ya Kalau Lo pakai Benjamin Graham punya Secara Ya 124 X10 Berarti 1240 Dan Kalau dari Gue yang Ngitung dari Dividen Itu 31 Ya 31 310 Sampai 620 Ini dari Gue Dan ini Kalau dari Benjamin Graham Tapi Buat gue Pribadi Tidak masalah Karena dia Support Kuatnya Sekarang Sudah Di Daerah Daerah Sini Karena Ini Labanya Bertumbu Terus Ara-aranya Memang Mungkin Sideway Di sekitar sini Sampai Tunggu Tahun Depan Lagi Bisa Berbawa Ke 1900 Kalau Dia Bisa 30% Lagi Banyak Namanya Perbankan Kayak gini Kadang Gak Masalah Kayak begini Ya Ya Memang Kekurangannya Dia Masih DPR 25% Nanti Dipantau Lah Rupes Nanti Bagi Dividennya Berapa Ya Kalau Ditanya Berpotensi Enggak Berpotensi Jadi Wonderful Company Oke Gue Rasa Untuk Itu Ajo Untuk Berries Ya Kabar Gembira Dia Naik Laban 47% Doain Tahun Depan 47% Lagi 50% Kalau Bisa 70% Ajit Semua Juga Mau Gitu Setiap Limit Yang Kita Pegang Labannya Meningkat Mulu Masalah Berhayal Likit Masalah Oke Gitu Sampai Video Berikutnya Karena Datang Bisa Bong Bas cual Bisa 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 Bisa